Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini Kembali saya mau menjawab pertanyaan komentar Pertanyaannya begini Saya suntik KB 1 bulan Tetapi kok tidak haid kenapa? Oke langsung saja saya jawab pertanyaannya ya Jadi untuk KB 1 bulan Itu adalah yang disuntikan adalah Hormon estrogen dan progesteron Jadinya kombinasi ya Terus efek dari suntik KB 1 bulan Itu setiap orang tidak sama Jadi ada yang men seteratur Ada juga yang tidak men Jadi memang kebanyakan Suntik KB 1 bulan Itu kebanyakan men Kebanyakan banyak yang haidnya teratur Tetapi ada juga yang tidak haid sama sekali Jadi karena setiap tubuh Setiap tubuh manusia itu berbeda Kandungan hormonnya Sehingga efek dari suntik KB ini juga berbeda Setiap orang Jadi ada yang men seteratur Ada yang men setapi hanya ngeflag Ada juga yang Haidnya berhenti sama sekali Atau tidak haid Jadi ini Ibu ini salah satunya Yang mengalami tidak haid ya Tidak haid Jadi itu setiap orang tidak sama Ini penggunaannya sudah lama atau belum Penggunaannya Untuk suntik KB 1 bulannya Jika penggunaannya sudah lama dan tidak men Selama suntik itu Memang merupakan efek dari suntik KBnya Jadi tidak haidnya itu karena efek dari suntik KB 1 bulannya Jika biasanya haid Tetapi Misalkan hanya kali ini Padahal penggunaan KBnya sudah lama Dan haidnya teratur Terus kali ini tidak haid Maka bisa karena kecapean atau stress Jadi itu Jadi Jika masih baru Berarti itu adalah efek dari suntik KB Suntik KB 1 bulannya Jika penggunaannya sudah lama Dan biasanya mens teratur Terus hanya kali ini yang Tidak mens Berarti karena Tidak mensnya karena Kecapean Kecapean ataupun stress Jadi itu Oke sekian saja penjelasan Dari saya mengenai Mengapa KB 1 bulan tidak haid Oke sekian dulu Terima kasih atas perhatiannya Jangan lupa Seperti Waalaikumsalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye 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 selamat menikmati